Hai Bapak Ibu bagus siapa pun kan Ibu WD ampun rawuh bu Assalamualaikum Bu WD Sampun Sampun Mbak Assalamualaikum Bu Woro Halo Bapak saya baru nyoper otw kampus itu Pak Maafkan tadi jam 9 standby terus tunggu lama ini baru otw Mungkin dibuka Bapak aja Saya baru otw kampus Pak baru nyoper dibuka Pak Usman aja Halo Bapak Halo Sudah terdengar Bu Halo Mohon maaf saya baru nyoper tadi jam 9 sudah standby Ini baru perjalanan mohon dibuka dulu aja Halo 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 Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Ternyata beliau hari ini luar biasa sekali progresnya. Kemudian langsung saja ya. Barangkali untuk mempersingkat waktu saya akan menyampaikan sedikit biografi beliau ya. Karena memang kalau akan disampaikan semua akan banyak sekali ya. Baik dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Baik dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Dalam bidang pendidikan ya. Riset penelitian maupun amanah-amanah beliau hingga hari ini. Ini banyak sekali. Langsung saja. Nama lengkap narasumber pada kesempatan hari ini adalah Bapak Tastavtian Risfandi PSD. Atau lebih akrab dipanggil Pak Andi. Beliau sekarang diamanahi di Universitas 11 Maret ya. Sebagai dosen saja. Kemudian juga sebagai koordinator pada International Relations and Scientific Forum ya. Pada LPPM UNS. Kemudian juga sebagai sekretaris ya. Pada pusat unggulan IPTEC ya. PUI dalam hal fintech dan banking ya. Di UNS juga. Kemudian ketua pada Financial Market and Institution Research Group di UNS juga. Kemudian dalam bidang pendidikan beliau juga meraih PSD dari Universitas de Limoges ya. Bahasa di Perancis ya. Dengan judul disertasi beliau Empirical essay on Islamic Banking Competition, Stability and Governance. Kemudian beliau juga sekarang mengambil pas doktoral pada University of New Orleans, USA ya. Kemudian selain itu juga beliau saya bisa katakan cukup banyak publikasi pada jurnal Skopus Q1, Q2, Q3 ya. Juga kemudian beliau juga sebagai ad hoc reviewer ya pada jurnal Skopus Q1, Q2, dan Q3. Banyak sekali bidang-bidang atau pekerjaan yang beliau amanai hari ini ya. Tentu saja ini menjadi parameter ya bahwa keilmuan atau kepakaran beliau ini Bapak Andi ini sangat diakui ya. Khususnya dalam bidang finance and banking ya. Tidak hanya secara nasional bahkan diakui secara internasional ya. Baik, tidak perlu berpanjang dan lebar. Langsung saja kepada Bapak Andi saya persilahkan untuk menyampaikan materi dan pengalaman-pengalaman beliau kepada Bapak Andi waktu dan tempat saya persilahkan. Moga Bapak Andi. Oke, terima kasih Mas Akhus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang saya hormati pimpinan dari Febi, Uyin Surakarta atau Uyin Radul Masai Surakarta Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan. Kemudian juga segenap pengurus Prodi dan juga segenap dosen dari Febi. Untuk vokasi ekonomi dan bisnis Islam. Syukur kita baca-baca kepada Allah SWT atas limbahan rahmatullahi wabarakatuh dan dayanya. Dan Alhamdulillah di era pandemi ini kita masih diberikan kesehatan. Dan itu yang saya kira yang hal yang paling atau penikmatan yang terbesar yang bisa kita raksakan. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin pas waktu Mas Agus mengontak saya, awalnya rencananya di akhir Agustus ya Mas Agustus ya. Tapi memang saya tidak bisa karena itu pas saya terbang itu. Pas saya balik ke Indonesia, jadi posisi ini saya sedang di Amerika. Dan ini malam hari. Kalau di situ pagi hari, di sini malam hari jadi kebalikan. Jadi saya menyangkupi kalau ya sekitar pertengahan sampai ya sekitar tanggal 27 itu mungkin bisa. Alhamdulillah sudah terlaksana pada hari ini. Ya semoga nanti ada beberapa hal yang kita nanti bisa sering bersama. Kemudian yang kedua, mungkin Mas Agustus terlalu hiperbola ya. Karena saya sebenarnya ya biasa saja sama seperti Bapak Ibu semua. Sama-sama juga masih belajar dan ada banyak hal yang kiranya saya juga tidak merasa ekspert di sana. Nanti saya akan, kita akan sama-sama sharing bahwa pada intinya peneliti itu nggak bisa fokus di semua bidang. Hanya bidang-bidang tertentu yang kiranya bisa menjadi power atau bisa menjadi kekuatan utama dari seorang peneliti. Itulah kenapa sebenarnya kalau semakin tinggi tingkat pendidikan, bagi dosen itu kan tidak terus kemudian mengetahui semuanya. Tapi mengetahui satu hal yang paling spesifik dari suatu bidang ilmu. Jadi kalau kita sekolah S1 itu masih umum ya, kemudian S2 itu lebih spesifik lagi, S3 itu lebih spesifik lagi bahkan hanya spesifik di topik yang saat itu kita teliti. Jadi kalau bayangan sudah lulus S3 itu mengetahui semuanya, itu ada antropan yang kering. Jadi kalau kita sudah lulus S3 itu, ya yang kita ketahui sebenarnya hanya bagian spesifik. Tapi bagian spesifik itu kiranya sangat mendalam atau harapannya itu menjadi sangat mendalam. Saya mau tanya Mas Agus dulu, waktu yang diberikan pada saya ada berapa menit Mas Agus? Kira-kira 60 menit Pak Andi. Oh, siap. Oh, siap. Nanti kayaknya tidak sampai 60 menit Pak. Siap Pak. Oke, saya share screen dulu. Oke, jadi untuk saya tadi sudah berikan ke Mas Agus ada 2 PDF atau 2 slides yang saya bagi. Nanti, ya semoga dua-duanya nanti bisa ya, karena itu sangat berkaitan. Tapi memang saya bisa karena fokusnya agak sedikit berbeda. Jadi memang sengaja saya bisa. Dan untuk materi yang pertamanya adalah berkaitan dengan riset seperti permintaan dari Mas Agus ya. Jadi bagaimana sih riset di bidang ekonomi Islam, banking, and finance. Nah, saya perlu beritahukan bahwa fokus saya itu sebenarnya ada di perbankan dan keuangan. Atau di keuangan dan perbankan. Jadi bukan berada di economics. Walaupun pada saat saya sekolah itu memang bidang saya di fakultas saya itu faculty of economics ya. Jadi memang fakultas ekonomi, fakultas ilmu ekonomi. Tapi bidang fokus riset saya adalah di bidang banking and finance. Saya langsung saja. Nah, sepanjang saya mengamati, nanti kalau misalkan ada pertanyaan di tengah itu nggak apa-apa. Misalkan ada pertanyaan di tengah atau mungkin ada yang mau interaksi itu nggak apa-apa. Oke, jadi saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang yang saya amati, sepanjang yang saya amati itu adalah bahwa tipe penelitian di bidang keuangan, perbankan, dan ilmu ekonomi atau ekonomi syariah itu bisa dibagi menjadi dua. Jadi ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, saya posisi mungkin yang Bapak Ibu dulu pernah kuliah di S1 dan S2 itu yang non-feb. Misalkan dari fakultas ekonomi dan bisnis itu pasti dia jadi kuantitatif pasti. Jadi misalkan akuntansi, kemudian manajemen, kemudian ekonomi pembangunan atau ilmu ekonomi kan itu full, murni, kuantitatif. Di sana kita ada data, ada pengujian, ada hipotesis, ada pemaparan hasil, dan kemudian ada kontribusi yang kita berikan dari hasil yang kita dapatkan itu. Itu kan kuantitatif, jadi ada data yang kemudian diuji. Nah, tapi saya juga tahu bahwa FEBI itu sebagian, mungkin enggak semuanya ya, tapi yang saya tetapi sebagian itu merupakan fakultas yang baru di UIN atau di UIN. Misalkan terakhir itu saya isi di IIN Wali Songo. Wali Songo itu UIN atau IIN ya? Masih IIN ya? Masa besit. Sampun UIN Pak. UIN Pak, sudah lama Pak. Sudah lama, ya. Nah, itu saya itu mengisi di sana, itu sebagian besar, katakanlah misalkan sebagian besar dari dosen yang ada di FEBI, itu semuanya pendekatannya kualitatif. Sedangkan kalau berasal dari fakultas ekonomi konvensional, itu antaranya kuantitatif. Nah, saya tidak berada dalam posisi mana yang baik, mana yang lebih baik, enggak. Bagi saya, semuanya itu oke. Semuanya itu baik. Jadi, dan tadi seperti saya katakan bahwa kayaknya enggak mungkin setiap orang itu bisa kuat di dua-duanya itu sepertinya agak susah. Walaupun mungkin, tapi sepertinya agak susah. Jadi, kalau kualitatif itu biasanya studinya di bidang keuangan ekonomi dan keuangan dan perbankan syariah, itu biasanya ada yang modelnya literatur review, ada yang modelnya konseptual, ada yang modelnya teoretical. Artikel-artikelnya itu artikel-artikel yang literatur review, konseptual maupun teoretical. Nah, kalau kuantitatif, itu bahasa lainnya itu adalah empiris. Ada yang pure atau murni empiris, ada yang teoretical plus empirical. Nah, jadi kalau saya bagi kira-kira menjadi seperti ini. Nah, di tengah ini ada irisan. Jadi, di sini itu adalah irisannya, itu adalah irisan empirical. Jadi, irisan empiris itu adalah kalau misalkan Bapak Ibu yang dulu itu di prodi syariah. Di prodi syariah itu setahu saya, saya mohon dikoreksi kalau saya salah, karena ini juga bukan bidang ilmu saya. Di bidang syariah itu, misalkan di fakultas hukum ya, kalau di fakultas hukum UNS itu yang saya tahu, itu studi-studinya adalah sebagian itu tetap melakukan survei, entah itu biasanya survei lapangan atau survei wawancara. Nah, terus kemudian setelah itu nanti diambil beberapa kesimpulan atau melakukan deduksi semasam itu, sehingga nanti bisa dihasilkan sebuah rekomendasi atau hasil penelitian. Nah, itu tetap empiris. Jadi, empirical itu definisinya adalah ketika di sana itu ada data yang dianalisis, ada sampel yang terus kemudian dianalisis, ada data-data yang kemudian digunakan untuk mengambil kesimpulan di akhir dari sebuah riset. Itu adalah empiris. Sedangkan literatur review, ya kita seperti membaca literatur gitu aja, kita membuat kesimpulan, konsep tua dan sebagainya, itu juga nanti sama nanti akan saya jelaskan satu-satu. Oke, nah sekarang kita mulai dari literatur review. Jadi, kita mulai dari di sini, literatur review. Saya tidak akan menjelaskan, ini artikel, misalkan di sini ada satu, dua, tiga, empat, saya tidak akan menjelaskan ini ngomong tentang apa, ini ngomong tentang apa, karena nanti akan menjadi kuliah, sedangkan ini tidak kuliah. Jadi, yang akan saya jelaskan di sini adalah shortcut-nya saja. Literatur review itu gimana? Literatur review itu ya seperti ketika kita membaca sebuah artikel, di sini itu cuma bahasa tentang literatur yang ada. Itu namanya literatur review. Misalkan ya, saya akan buka satu di sini. Misalkan ini. Nah, ini adalah salah satu artikel literatur review yang dipublikasikan di JFS. JFS itu adalah sefokus, dia berada di posisinya, dia di kisah itu. Oke, nah ini seperti judulnya, ini adalah literatur review. Jadi, dia survei literatur, contemporary survey of Islamic banking literatur. Jadi, dia cuma survei literatur di bidang keuangan syariah atau Islamic banking. Jadi, kalau kita lihat di sini, isinya itu ya hanya diskusi. Saya tidak ngomong hanya ya, tapi isinya itu adalah diskusi. Walaupun di sini kalau kita baca benar-benar ini, diskusinya benar-benar sangat kuat ya. Nah, misalkan di sini ada tabel satu, ini beberapa literatur yang ada. Jadi, kalau literatur review itu, peneliti itu mencoba untuk mengklasifikasikan studi-studi terdahulu dalam beberapa bagian, terus kemudian diambil rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Itu adalah literatur review. Sehingga kalau di sini, paling ya tabel, misalkan, oh tabel satu tadi adalah tentang, tabel satu tadi adalah tentang, misalkan, principle and practice. Jadi, prinsip-prinsip dan juga praktek dari perbangan syariah. Teori dan praktek dari perbangan syariah, misalkan. Terus kemudian, yang tabel duanya adalah kinerja dari bank syariah. Jadi, ya, semacam itu. Jadi, peneliti mencoba untuk membaca semua literatur, terus kemudian diklasifikasikan, kemudian ditulis menjadi sebuah artikel. Nah, itu adalah literatur review. Nah, literatur review itu sendiri itu dibagi menjadi dua. Kalau yang ini, yang ada di sini adalah yang literatur review secara umum. Jadi, misalkan, topik Islamic Banking and Finance. Itu kan topiknya sangat besar, ya. Itu kan topik yang besar. Dan, kalau kita mau klasifikasikan, berarti kan kata-kata kita harus membaca seribu artikel. Ya, enggak seribu juga sih. Misalkan, seratus artikel kita baca, kita summary-kan, dan sebagainya. Ini adalah yang secara umum. Nah, ada juga tipe literatur review yang dia itu sudah agak spesifik. Jadi, misalkan, misalkan ini. Nah, ini adalah contoh literatur review yang dia itu sudah spesifik. Kalau yang ini tadi itu secara umum dia ngomong, misalkan, topik of Islamic Economics and Finance Research. Kemudian ini Islamic Banking and Finance, recent empirical literature and direction for future research. Kemudian ini, contemporary survey of Islamic Banking literature. Jadi, dia cuma secara umum. Tapi, ada juga yang dia itu sudah khusus, misalkan. Ada literatur review, tapi dia fokusnya itu di Islamic Banking Sustainability. Cuma fokus di situ. Ada juga literatur review yang dia itu fokus pada Islamic Micro Finance. Misalkan, seperti itu. Jadi, dalam membuat literatur review itu, kita bisa ambil ke yang paling umum atau kita bisa ambil ke yang khusus. Jadi, ada dua cara. Nah, yang saya taruh di sini semuanya, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah khusus artikel yang dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bagus, di skopus Q1 Q2. Dan bahkan di penerbit-penerbit yang besar, misalkan S of Year, atau kemudian penerbit-penerbit yang lainnya, yang penerbit-penerbit besar. Nah, memang saya tidak mengambil dari semuanya, karena akan sangat banyak. Tapi, saya bisa pastikan bahwa artikel-artikel ini, itu karena dia diterbitkan di penerbit yang besar. Dia itu mendapatkan citasi yang cukup tinggi untuk masing-masing artikel ini. Nah, kemudian selanjutnya. Jadi, kita sudah berada di literatur review ini, kita sudah tahu ada yang umum, ada yang khusus. Nah, kemudian teoretikal. Kalau Bapak-Ibu mendengar teoretis, mendengar kata teori, ah teori, misalkan itu ya, itu kan yang ada dalam pandangan pertama kali itu adalah semacam literatur review itu. Seperti halnya ketika Bapak-Ibu membaca buku teks, misalkan. Padahal teoretikal itu bukan seperti itu. Teoretikal itu adalah artikel yang di dalamnya itu ada modelingnya. Saya kasih contoh, misalkan. Ini Journal of Economic Behavioral and Organization. Ini Skopus Q1. Saya sudah pernah coba submit ke sini dan ditolak. Nah, ini adalah contoh artikel teoretikal. Mungkin pikiran kita awalnya, berarti itu juga cuma kayak literatur. Padahal kalau kita lihat di dalamnya, ada yang ada modelingnya di dalamnya. Sehingga di sini, kalau kita lihat, nanti ada yang semacam-semacam ini. Misalkan ada modelingnya. Ini misalkan ini adalah pie-off dari agen tipe gamma, kemudian, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya sendiri juga nggak ngerti. Misalnya saya belum membaca secara detail. Dan yang seperti ini itu juga bukan fokus saya. Seperti saya bilang tadi. Kita itu, manusia itu nggak bisa menguasai semuanya. Kalau ingin menguasai seperti ini, itu kita paling nggak. Itu harus sudah pernah kuliah, misalkan kalkulus, algoritma, atau at least kita berada, pernah kuliah di fakultas matematika, misalkan. Itu baru ngerti nanti caranya baginya. Jadi, ada semacam modeling, terus kemudian di sini juga ada irisan, kemudian ada elemen, dan sebagainya. Jadi, teoretikal itu seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya ada teorema yang diajukan, kemudian, pooling equilibrium, yaitu saya suka artis. Tapi, dari beberapa modeling itu, penulis akan mencoba mengaitkan dengan praktek-praktek yang ada di perbankan syariah. Jadi, katakan lagi nih, di dunia nyata, kan perbankan syariah itu kan ada beberapa praktek. Oh, misalnya perbankan syariah itu prakteknya seperti ini. Perbankan syariah di Indonesia itu prakteknya seperti ini. Di Malaysia itu prakteknya seperti ini. Misalkan gitu. Nah, penulis itu mencoba untuk membuat model matematis yang menjelaskan praktek-praktek yang ada di lapangan. Nah, itu adalah teori titik. Kalau Bapak-Ibu ada yang pernah kuliah di fakultas matematika, atau pernah belajar kalpukus, atau pernah belajar algoritma, dan sebagainya, matematika dasar, dan sebagainya itu, silakan mencoba untuk mendalami ini monggo. Tapi kalau saya pribadi, ini sudah di luar kemampuan saya. Sehingga, singkatnya adalah, teori titik ini kita lewati. Saya kasih dua contoh yang lain, tapi isinya juga di dalamnya sama. Nanti Bapak-Ibu bisa klik ini, kemudian bisa download. Kalau nggak ada akses, nanti akan saya kasih PDF-nya. Nah, sehingga mungkin Bapak-Ibu bisa masuk di literatur artikel model literatur review, atau, karena kalau teori titik sudah nggak mungkin. Ini, kalau saya pribadi ini sudah nggak mungkin. Ini sudah pemodelan itu sudah di luar kemampuan saya. Nah, yang artikel kualitatif selanjutnya, itu adalah artikel konseptual. Artikel konseptual itu bagaimana? Karena konseptual itu, mungkin ini Bapak-Ibu yang lebih tahu, daripada saya pribadi. Karena Bapak-Ibu di Febi, sudah mengkasih ekonomi Islam, sampai buku-buku, misalkan kitab, dan sebagainya, sedangkan saya tidak pernah belajar itu. Mungkin Bapak-Ibu pernah belajar di pesantren, sehingga lebih tahu. Nah, itu adalah beberapa hal yang konseptual. Atau tipe artikel yang konseptual, yang itu benar-benar menguliti secara mendalam suatu konsep tertentu. Saya kasih contoh, misalkan, ini ada artikel dari Pesman Abedifar tahun 2019, dia, judulnya adalah, Rending the Poor and Islamic Scripture, Islamic versus Wealvar Islam. Ini artikelnya bagus, diterbitkan oleh Oxford. Saya ada PDF-nya sih, tapi ini pas di website, saya tidak bisa mengakses, tapi saya ada PDF-nya. artikel ini secara umum, dia itu ngomong bahwa, untuk era sekarang, harusnya, riba itu tidak bisa disamakan 100% dengan dunia. Karena apa? Karena ada beberapa hal tertentu yang mendasari. Jadi katakanlah, kalau misalkan, misalkan negara itu, mau berkembang, untuk welfare, atau untuk kesejahteraan manusianya, itu negara tidak bisa secara umum, langsung untuk menjadikan bahwa, bunga ini haram, tidak bisa. Nah, itu adalah contoh-contoh artikel konseptual. Contoh-contoh artikel konseptualnya, dulu juga sekolahnya, tempatnya sama dengan saya. Dia orang Iran. Dia orang Iran, dan saya pernah beberapa kali, berdiskusi dengan beliau-nya. Jadi, intinya di artikel ini, dia ngomong bahwa, bunga bang yang ada sekarang, itu tidak, tidak serta-merta 100% itu sama dengan riba. Jadi, muslim itu harus melihat lebih dalam lagi, tentang bagaimana sih, praktek riba itu, atau praktek bunga itu, yang ada di masyarakat muslim pada zaman sekarang. Nah, itu adalah artikel konseptual. Ini di dalamnya, itu tidak ada pengusian sama sekali, tidak ada data yang dilusi. Jadi, itu adalah konseptual. Dan ini kan beda, ini beda dengan literatur review. Kalau literatur review kan, semua artikel, kita rangkum jadi satu, kemudian kita klasifikasikan. Kalau ini, kita sudah spesifik pada hal-hal tersebut. Nah, ada juga beberapa, dua artikel yang lain, nanti Bapak-Ibu bisa lihat sendiri. Nah, di tengah-tengahnya, jadi kan ada, ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, di tengah-tengahnya, ini adalah artikel empiris. Nah, artikel empiris ini adalah contohnya, adalah artikel yang dia itu, ada pengujian, dia ada data yang diobservasi, misalkan menyebar, misalkan mencari sampel, atau menyebarkan questioner, akan tetapi tidak ada pengujian statistiknya. Karena kalau empiris murni, itu nanti di sana kita menguji statistiknya, kita menguji sampelnya, misalkan ada asumsi klasik, dan sebagainya. Tapi kalau ini, itu tidak ada. Dan ini mungkin, yang irisan di tengahnya adalah, yang Bapak-Ibu yang ada di FEPI, sebagian besar, yang juga, tertarik untuk melakukannya. Nah, jadi yang di sini, misalkan ini, jujurnya adalah, das Islamic microfinance, serve makhoshid syariah. Jadi, intinya, apakah, Islamic microfinance itu, atau, apa ya, microfinance itu, pembiayaan UMKM, dan sebagainya, yang berbasis Islam, misalkan BMT, kan, itu, itu, dia merepresentasikan makhoshid syariah. Nah, sehingga di sini, yang mereka gunakan itu adalah, dia menggunakan data dari, Kirgistan, dari sebuah negara, dari suatu negara namanya, Kirgistan, di sini, dia jelaskan, nah, jadi, tetap ada metodologinya, karena dia empiris, tapi di sini kualitatis, kualitatif, jadi, this paper uses a kualitatif metodologi, jadi, di sini adalah kualitatif. Nah, tapi tetap, jadi, tetap, ada wawancara, yang dilakukan, misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, yang diberikan kepada, kepada, orang yang disurvey, jadi itu adalah kualitatif, sorry, itu adalah empiris, jadi, seperti itu, Bapak-Ibu, nah, itu adalah di tengah-tengah, nah, saya perlu, jelaskan, kepada Bapak-Ibu, bahwa, yang saya amati, dan, ini, bukan kesimpulan saya pribadi, yang ada di sisi kiri ini, termasuk yang ada di tengah-tengah ini, ini, levelnya, itu lebih sulit, daripada yang ada di kanan, atau yang pure, kuantitatif, jadi, sekali lagi, yang ada di kiri, yaitu yang warnanya orange ini, itu lebih susah, daripada yang ada di kanan, atau yang warnanya abu-abu, mengapa seperti itu, saya bisa, saya bisa memberikan beberapa, beberapa contoh yang pertama, misalkan artikel tentang literatur review, mungkin Bapak-Ibu melihat biasa, ya, Bapak-Ibu tahu bahwa, oh, ini artikelnya dipublikasikan, di jurnal-jurnal yang bagus, sefriar, skopus Q1, Q2, tapi, Bapak-Ibu harus tahu bahwa, ini, artikel-artikel ini, ditulis oleh orang-orang top, misalkan, yang pertama, ini Philip Molino ini, dia adalah profesor, yang ada di Bangor, sekarang, dia dipekerjakan, di Sarjah University, di Timur Tengah, Sarjah itu negaranya, Qatar apa ya, di Timur Tengah, kemudian, kemudian, Amin Tarazi ini adalah, pemimpin saya, basement tadi saya katakan, kemudian, Said Ebrahim ini adalah, dosen yang ada di, yang ada di UK, saya, saya, saya agak lupa, dia di Duperma atau apa, kemudian, yang kedua, di sini, ini ada yang namanya, Michael Dowling, Michael Dowling itu, dia adalah, profesor yang ada di Perancis, dan dia, adalah editor, journal of behavioral, and experimental finance, yang ketiga, ini ada Muhammad Kabir Dasan, kebetulan, pemimpin saya yang ada di Amerika sini, kemudian, yang keempat, ini adalah, Pares Kumana Ryan, mungkin Bapak-Ibu sudah beberapa kali dengar namanya, dia adalah, editor-in-chief dari, emerging market finance and trade, itu focus Q1, terbitan Taylor Francis, dan saat ini, dia adalah editor-in-chief, di jurnalnya Bank Indonesia, yang sekarang ada posisinya, ada di Skopus Q2, jadi, ini adalah editor-in-chief. Termasuk juga, ini juga sama, di sini kebetulan ada kabir dasan, di sini juga ada kabir dasan. Artinya apa? Saya hanya mau ngomong, bahwa peluang, untuk bisa, kita bisa publikasi, dengan menggunakan, studi literatur, dengan menggunakan, konseptual, atau menggunakan, kualitatif, tapi empiris, itu lebih sulit, daripada kita pure, atau kita murni empiris. Dan saya sudah mengkonfirmasi, ini bukan pernyataan saya, tapi saya sudah mengkonfirmasi hal ini, kepada beberapa dosen, dan beberapa profesor, dan mereka mengatakan iya. Bahkan laboratorium saya, itu pas waktu di Perancis, itu, awalnya itu mereka teoretical, jadi mereka bikin model, ada model matematis, itu kan teoretical, ada model matematis, terus kadang studi literatur, akhirnya apa? Akhirnya, ketika disertasi itu sudah jadi, itu mau dipublikasikan, itu sulit. karena jurnal-jurnal itu, susah gitu menerima, kalau itu hanya sekedar literatur review, hanya sekedar literatur review, kecuali ditulis oleh penulis-penulis top itu tadi. Nah, sehingga, dari apa yang saya pelajari, saya membaca bahwa, kalau kita membuat riset, saya nggak ngomong bahwa studi literatur itu, buruk itu, nggak, saya ngomong bahwa itu bagus, dan jika ditulis dengan bagus, itu antisitasnya banyak juga. Cuman, saya hanya mengungkapkan bahwa tingkat kesulitannya, itu lebih tinggi, daripada ketika kita membuat artikel empiris murni. Nah, sekarang, kita ke artikel kuantitatif, atau empiris murni. Di sini saya nggak memberikan contoh. Mengapa? Karena kita dengan mudah bisa menemukan. Misalkan, kita buka, kita buka sayang direct, misalkan, kalau kita ketikkan kata di sini, misalkan Islamic Bank, ini yang keluar, ini empiris semua yang keluar. Misalkan, diversity and restacking islamic banks, ini empiris. Economic uncertainty and bank stability, ini kuantitatif. Oversight of bank restacking, dan sebagian kompensional versus Islamic Bank, ini juga kuantitatif. Financial stability, efficiency of Islamic and kompensional banks, ini juga kuantitatif. Jadi, sekali Anda mengetikkan kata di sini, yang keluar ini adalah kuantitatif semua. Jadi, katakanlah gini, kalau ada seribu jurnal di dunia, kalau ada seribu jurnal, maka 950-nya, itu hanya menerima artikel kuantitatif. Nah, itulah yang saya katakan bahwa, saya enggak ngomong, saya, 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 saya enggak matur bahwa, artikel yang literatur review, dan literatur review itu, lebih buruk itu enggak. Tapi, kalau kita mau publikasi, itu lebih susah nanti. Nah, sekarang, mau terserah ke Bapak Ibu, kalau saya, nah, kebetulan memang dari awal, dulu saya sekolah, saya diarahkan, kamu harus kuantitatif. Karena apa? Karena kamu harus publikasi. Nah, makanya, akhirnya, sampai sekarang, aliran saya adalah aliran kuantitatif, atau aliran empiris murni. Nah, memang, ada beberapa hal yang nanti diperlukan, ketika kita ingin menguasai empiris murni. Tapi, poin saya adalah bahwa, peluang untuk publikasi, itu lebih dingin di empiris murni. Nanti, kalau ada yang enggak setuju dengan saya, tolong diutarkan. itu adalah salah satu contoh saja ini, kalau misalnya kita buka yang lain, juga sama, ada source, nanti yang keluar juga empiris semua. Oke, nah, sehingga di sini bisa saya katakan bahwa, kalau artikel kita kuantitatif, atau murni empiris, yang pertama, itu lebih mudah. Memang kita harus menguasai metodologi. Tapi sekarang itu, Anda, kita semua enggak harus menguasai metodologi, yang sampai advance sekali, itu sebenarnya enggak. yang penting, ada kontribusi yang kita utawarkan. Jadi, kalau secara umum, artikel kuantitatif itu yang pertama lebih mudah. Lebih mudahnya apa? Kita mau ngomong itu gampang. Kenapa gampang? Kan kita punya data, terus kita uji, terus hasilnya seperti itu. Ya sudah, kita ngomong apa adanya, kita enggak usah pusing-pusing. Ya memang kita harus mencari literatur, kita mencari supporting arguments, misalkan. Tapi, itu lebih mudah daripada kita brainstorming teori, membaca literatur, rapusan, capek. Dan yang kedua, itu lebih cepat. Baik lebih cepat dalam hal pengerjaan, baik lebih cepat dalam hal penulisan, maupun lebih cepat dalam hal publikasi. Jadi, kalau saya pribadi, bagi saya, kuantitatif, itu lebih mudah dan lebih cepat. Nah, dan ada hal terakhir dari slide saya ini, yang mungkin bisa menjadi catatan. Yang pertama, kalau kita punya riset, riset kita itu mungkin nothing, itu enggak ada apa-apanya, jika akhirnya enggak pernah dipublikasikan. kan tujuan kita melakukan riset, itu kan bukan, oh, kita riset menemukan sesuatu, terus kita sembunyikan. Kan enggak gitu? Kalau kita riset, kita temukan sesuatu, kan pengennya kita seberluaskan ke masyarakat, kan? Biar semua orang itu bisa membaca, semua orang itu bisa mencitasi, semua orang itu bisa membaca karya kita, kan gitu. semakin dibaca, syukur-syukur itu adalah hal yang baik, maka akan menjadi amal syariah, kan bagi kita. Nah, jadi, riset kita, sebagus apapun, kalau itu enggak pernah dipublikasikan, kalau itu enggak pernah terpublikasi, maka itu kurang, apa ya, ya, kurang sempurna lah. Itu mungkin kayak misalkan, kalau dalam perspektif kita sebagai muslim, mungkin kita tuh kalau kita belajar banyak, tapi kita enggak pernah sampaikan, misalkan kita mengisi pengajian, atau misalkan kita mengisi apa, atau kita dalam menulis sesuatu, kita punya ilmu, tapi enggak pernah kita sampaikan, itu kan ya ada sesuatu yang kurang gitu kan. Riset itu juga sama. Kita rasa sebagus apapun, kalau enggak bisa dipublikasikan, kan ya sama saja. Nah, sehingga publikasi itu adalah salah satu tujuan utama dari riset kita. Saya enggak ngomong, saya enggak, saya enggak, saya enggak, saya enggak matut bahwa, oh, harus ke Skopus. Enggak. Enggak harus ke Skopus. Ke jurnal-jurnal Indonesia pun juga tidak masalah, ke Sinta I, Sinta II. Tapi, saya bisa meyakinkan, Bapak, Ibu, kalau itu, kalau di Sinta I dan Sinta II, itu juga kebanyakan juga empiris, kalau bidangnya ekonomi. Mungkin 80% atau 90% juga empiris juga. Nah, it could be good or bad, but this is the result world nowadays. Ya, dunia riset kita itu memang seperti ini. Kadang itu kita enggak bisa milih, misalkan ya. Kan selama ini banyak protes, misalkan. Kenapa sih harus Skopus? Skopus itu kan lembaga swasta, itu mereka duitnya banyak. Ya, saya katakan memang iya. Mereka swasta, mereka emang duitnya banyak. Mereka mengeruh uang dari kita, yang sebenarnya enggak hanya dari kita sih, tapi juga dari orang-orang. Duitnya juga dikeruh. Sebenarnya. Cuma, poinnya adalah, ya, dunia kita emang seperti ini. Dunia kita emang seperti ini, kita punya pilihan. Satu-satunya cara adalah, kalau menurut saya, ya kita bisa sih, kita take a side. Misalkan, saya enggak mau publikasi di Skopus. Namun, ketika kita tidak mencoba publikasi di sana, kemudian, kita publikasi di tempat yang, misalkan, misalkan jurnal saya sendiri, terus saya publikasi sendiri di situ, itu boleh. Itu boleh. Cuma, poin utamanya adalah, diseminasinya, itu tidak akan seluas, ketika kita publikasikan di Skopus. yakin, orang yang membaca artikel kita, itu akan lebih banyak ketika itu di publikasikan di Skopus. Apalagi, kalau tadi, misalkan, diseminasi itu adalah, tujuan utama kita. Nah, selanjutnya, poin keempat, kebanyakan, dana penelitian, atau research grant, itu menceritakan, ada publikasi di akhir periode riset. Ya enggak? Misalkan, Bapak-Ibu, ada hibah dari kemenang, misalkan. Kalau saya salah, mungkin dikoreksi itu. Silahkan dikoreksi. Tapi, misalkan saya, di setiap hibah, yang diberikan oleh, oleh UNS, misalkan, atau oleh, kembikbud, kalau di tempat saya, itu pasti di akhir, ada syarat publikasi itu. Itu adalah luaran utama, terutama untuk penincang-penincang fundamental, itu adalah salah satu luaran utama, memang publikasi. Artinya apa? Artinya, kalau kita enggak usah publikasi, ya sama saja. Dan, di sisi yang lain, kita enggak akan bisa research. Maksudnya, melakukan research yang bagus, tanpa ada uang. Jadi, kita butuh uang untuk research, dan ketika kita mau apply untuk grant tersebut, maka grant tersebut, mencarakan di akhir itu harus ada publikasi. Jadi, saya, sekali lagi, tidak mengatakan bahwa penelitian empiris itu adalah satu-satunya jalan untuk publikasi itu. Tidak. Tapi, saya hanya matur bahwa dari pengalaman saya, kalau pengen lumayan cepat gitu, ya ambil jalan yang ini. Jadi, seperti itu. Ini adalah bagian pertama dari slide saya. Mungkin, Mas Agus, kita bisa tanya-tanya dulu. Nanti, slide yang kedua saya cuma ada empat slide atau cuma pendek. Baik, Pak Andi. Terima kasih atas penyampaiannya pada sesi yang pertama. Barangkali untuk selanjutnya, untuk kesempatan ini, saya persilahkan kepada Bapak, Ibu atau teman-teman mahasiswa untuk berdiskusi ya. Omonggo, Bapak Muhammad Zaini. Silahkan, Bapak. Mungkin suaranya bisa di-onkan, Bapak Zaini. Sudah belum? Sampun, Sampun. Munggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pembicara pertama tadi. Hanya persoalannya di dalam satu konsep penelitian itu aplikatifnya yang nampaknya masih terlampau ngambang. Itu bagaimana menurut pendapat penjagaan? Kalau teorinya itu sudah bagus-bagus. tapi aplikasinya itu loh. Apalagi dalam dunia syariah. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Zaini. Berangkali langsung saja Pak Andi sambil menunggu yang lain. Berangkali Bapak Ibu dosen yang lain. Oke. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Zaini atas pertanyaannya. Jadi memang kalau secara umum kalau secara umum itu riset itu bisa dibagi menjadi dua. Kalau kita di kemristek di sekarang kemdibut ya di kemdibut ristek itu kita ada yang namanya TRL. Jadi ada TRL satu sampai TRL sembilan. Jadi TRL satu itu penelitian penelitian dasar. Kemudian TRL sembilan itu untuk penelitian yang sangat aplikatif. Jadi kita ada level satu sampai sembilan. Nah memang penelitian yang tujuannya untuk publikasi itu biasanya dia ada di level satu, dua, tiga, sampai empat. Atau di level lima yang pertama atau empat yang pertama. Sedangkan level lima, enam, tujuh, delapan, sembilan itu biasanya itu penelitian aplikatif. Jadi ketanggalan kalau misalkan di UNS itu ada yang namanya pusat tungguan impact baterai litium. Jadi di UNS itu ada PUI baterai litium itu memang fungsinya bagaimana nanti bisa memproduksi baterai litium kemudian nanti agar bisa masyarakat itu bisa mendapatkan manfaatnya secara langsung. Itu adalah di TRL 6789. Nah, kalau kita mau berdiskusi dari segi mana yang lebih baik kalau menurut saya saya kira baik yang penelitian dasar maupun penelitian terapa itu dua-duanya itu sama-sama baik karena kalau penelitian dasar itu kan baik untuk ilmu pengetahuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk pengembangan misalkan ekonomi syariah di Indonesia misalkan dan kalau penelitian terapan itu kan pasti dia akan bagus untuk masyarakat sehingga bagaimana kita menyikapinya kalau menurut saya sejauh penelitian itu dilakukan dengan baik itu pasti akan memberikan manfaat saya mau memberikan contoh saya coba saya sedih lagi maaf tapi saya agak lupa sudah sudah selamat menikmati selamat menikmati Nah, jadi ini kalau bagi saya, ini adalah salah satu contoh penelitian yang dia itu aplikatif, tapi dia juga punya chance tinggi untuk dipublikasikan di jurnal. Jadi yang dia teliti itu adalah bahwa bagaimana sih perilaku masyarakat ketika dia memiliki kartu kredit syariah. Jadi kan setahu saya, kartu kredit syariah di Indonesia itu kan hanya punya BNI ya, namanya BNI Hasana, sekarang kan BSI Hasana. Nah, kartu kredit hasana itu. Nah, jadi yang dia teliti di artikel ini, itu adalah dia membagi sampelnya, itu menjadi dua grup. Jadi ada satu grup itu, pas waktu setelah jatuh tempo, itu terus dikirimi SMS, SMS center, itu ayat-ayat hadis gitu misalkan. Jadi misalkan kalau kamu punya hutang, ya kalau nggak membayar itu berusaha dan sebagainya. Nah, yang satunya itu nggak dikirimi. Nah, terus kemudian dilihat perbedaannya. Jadi artikel ini itu meneliti apakah pengiriman ayat-ayat hadis kepada orang yang punya kartu kredit syariah itu kira-kira efektif atau nggak. Kira-kira secara umum seperti itu. Nah, ini kan sangat menarik. Dan ini kan sangat aplikatif kan. Artinya penerapan agama pada ekonomi. Ini juga peluang untuk dipublikasikan di Jumlah juga sangat tinggi juga. Jadi kalau poin saya adalah sepanjang penelitian itu diteliti dengan bagus, itu saya kira akan memberikan dampak yang bagus juga. Baik untuk baik dampak secara literatur maupun secara praktik. Jadi Bapak, mungkin mohon maaf jika ada yang kurang. Begitu Bapak Zaini barangkali ada ukan balik dari Panjana. Saya punya masih aplikasi Al-Bakoroh 270 itu. Al-Bakoroh 270 itu dalam aplikasi syariah kan. Hampir tidak ada yang melaksanakan. Oke, mantan umum. Siap. Terima kasih Bapak Zaini. Oke, sekali mohon berpikirkan Bapak Pandi atau silahkan Bapak Ibu yang lain apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa langsung secara langsung di Raishan ya untuk nyalakan pertanyaannya atau bisa juga chat yang ada di Zoom ya. Silahkan. mohon berpikirkan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, saya persilahkan. Kalau tidak, kita bisa lanjut dulu, Mas. Agus, tidak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada, kita bisa lanjut dulu. Ini yang kedua ini cukup singkat. Sudah kelihatan ya, Mas Agus ya? Sampun, sampun. Oke, jadi memang ya kita harus sadar memang bahwa penelitian itu tidak serta-merta hanya untuk memenuhi luaran publikasi. Apalagi hanya untuk naik pangkat. Jadi memang itu bukan satu-satunya. Jadi saya sedikit cerita ya. saya itu sampai sekarang saya saya lumayan baik. Saya saat ini punya sekopu saya 11. Kemudian ada beberapa jurnal artikel nasional. Tapi sampai sekarang saya belum pernah menaikan, mengajukan kenaikan pangkat. Jadi sampai sekarang saya itu belum punya jabatan fungsional. Saya tidak mau bilang apa-apa, cuma memang ya karena memang waktu ya. Memang waktu terus belum sempat mengurus administrasi dan semuanya. Artinya kalau kita riset itu, itu ya Javung itu kan sebenarnya akan mengikuti ya. Tapi memang pada intinya itu adalah bahwa kira-kira apa sih yang bisa kontribusikan pada agama ini kan gitu kan. Nah, dengan menjadi peneliti, maka paling enggak kita akan sedikit banyak ikut menshiarkan. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan publikasi di jurnal-jurnal yang respected. Respected itu, mengapa saya katakan respected? Respected itu dihormati. Jadi Bapak-Ibu perlu tahu bahwa jurnal skopus itu, itu modelnya itu kasta. Jadi ada kasta-kastanya. Jadi kalau di budaya Hindu ya, itu kan ada kasta Brahmana yang paling tinggi sampai kasta yang paling rendahan gitu. Jurnal itu juga sama, ada kasta-kastanya juga. Jadi kalau misalkan kita bisa publikasi di jurnal yang kastanya tinggi, misalkan di Q1 itu, itu kita itu akan mendapat rekognisi, kita itu akan mendapat pengakuan dari masyarakat internasional bahwa apa yang kita katakan itu, itu bisa dipercaya. Nah, bayangkan ketika kita mengatakan sesuatu yang baik-baik tentang Islam, yang baik-baik tentang ekonomi syariah, di jurnal-jurnal yang itu top, itu orang itu secara tidak langsung, kalau menurut saya, itu adalah bagian dari dakwah juga. Itulah kenapa sampai sekarang penelitian saya itu kebanyakan ngomong tentang ekonomi syariah. Dan kalau Bapak-Ibu coba membaca di beberapa penelitian saya, itu semuanya condong untuk membela bank syariah. Misalkan penelitian saya tahun 2017, itu yang saya temukan itu adalah bahwa bank syariah itu, walaupun mereka itu secara umum itu tingkat bagi hasilnya, itu mendekati bank konvensional, akan tetapi mereka itu, bank syariah itu sebenarnya independen. Tidak serta-merta following bank konvensional terus itu, enggak. Tapi mereka ada sisi independen, karena nasabah-nasabah itu punya nasabah-nasabah yang dia itu religius, yang memang mau berada di bank syariah, karena ya ini sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh agama. Itu saya tulis itu di artikel saya, dan publikasi di jurnal Skobos. Nah, bagi saya itu harapannya, ya semoga itu, semoga bisa menjadi amal syariah dan sebagainya. Itu harapan saya sih seperti itu. Nah, nanti akan saya bahas lagi. Jadi, ketika kita mengetahui bahwa publikasi itu bisa menjadi sarana bagi kita untuk berdakwah, maka kemudian ada beberapa hal, ada beberapa rules yang kita harus ikuti, ada beberapa aturan-aturan yang kita harus ikuti. Jadi, yang kita diskusikan di sesi yang kedua ini, yang pertama adalah beberapa hal penting, kemudian pentingnya sebuah tulisan, kemudian reviewer insight, intinya reviewer itu ngapain sih, dan yang terakhir adalah proses publikasinya. Nah, yang pertama, jadi hal penting yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa terkait dengan publikasi. Jika kita ingin mendapatkan audiens yang lebih banyak, maka jangan mempublikasikan artikel kita di jurnal yang khusus bank syariah. Jangan mempublikasikan artikel kita di jurnal yang khusus hukum syariah. Tapi publikasikan di jurnal-jurnal umum yang mereka ada. Katakan-katakan gini, kalau misalkan kita mengisi pengajian, kita mengisi pengajian, kalau kita mengisi pengajian itu di, misalkan di RT, maka kan skopnya, audiensnya cuma satu RT. Tapi kalau misalkan bisa mengisi pengajian di level nasional, itu kan berarti pendengarnya bisa nasional, misalkan di stasiun TV, misalkan upload, semua orang itu bisa mendengar itu. Bahkan sekarang kan kita, kalau kita lihat di YouTube, misalkan YouTube kan, yang pemirsanya kan bahkan sampai internasional, beberapa ustad-ustad nasional kan sekarang sudah punya acara YouTube sendiri. itu kan ternyata bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas. Nah, jurnal itu pun juga sama. YouTube itu kan platform video untuk masyarakat umum, bukan untuk pengajian saja. Tapi mengapa ustad-ustad itu postingnya itu di YouTube? Karena itu lebih menjangkau banyak orang. Oh, mungkin yang belum belajar ngaji, setelah lihat pengajian dari ustad-ustad, oh, terus kemudian jadi ikut ngaji. Jadi, poin saya adalah YouTube itu, itu adalah bukan platform Islam. Instagram itu juga bukan platform Islam. Twitter itu juga bukan. Facebook juga bukan. Tapi, yang dilakukan oleh daer-daer kita, kan mereka kan postingnya di situ. Karena audisinya itu ada banyak. Nah, kita sebagai peneliti, kalau saya memposesikan diri saya adalah peneliti. Saya nggak punya kemampuan pengajian seperti ustad-ustad. Saya ilmunya nggak pernah belajar kita. Saya nggak pernah hidup di pesantren. Jadi, saya sangat terbatas. Dan itu kadang saya itu merasa sedih. Tapi, well, anyway, itu adalah jalan hidup yang sudah lama. Yus, biarkan lah. Yang penting ke depan, bagaimana bisa kontribusi untuk agama dan umat. Nah, karena saya itu nggak bisa seperti itu, maka, at least saya akan menjadi peneliti di bidang perbankan syariah yang bisa di... Saya nggak mencari pengakuan, tapi paling nggak apa yang saya tulis, itu nanti banyak orang yang bisa mencitasinya. Nah, misalkan ini saya berikan contoh, beberapa penelitian yang hasilnya itu mendukung bank syariah. Misalkan, penelitian dari Bell et al tahun 2014, itu publikasinya di JBL, Journal Bank and Finance. Ini adalah skopus Q1. Jadi, publikasi di sini pasti yang mengonsitasi orang banyak. Pasti yang membaca orang banyak. Nah, dia hasilnya itu ngomong bahwa default rate of Islamic loans is less than half of the default rate of conventional loans. Jadi, tingkat kegagalan pembiayaan syariah itu lebih kecil, atau bahkan setengahnya daripada pembiayaan berbasis guna. Nah, itu kan sudah membela bank syariah. Itu kan secara telah-elah itu ngomong, ini loh, bank syariah itu lebih benar. Karena pembiayaannya itu cenderung untuk tidak gagal daripada pembiayaan berbasis guna. Misalkan, ada lagi ini. Misalkan, Bilgin et al tahun 2020. Ini publikasinya di FRL, Finance Resource Letter. Ini skopus Q1 juga. Dia ngomong bahwa ketika negara, ketika negara itu berada dalam kondisi yang ekonominya tidak bagus, ternyata bank syariah itu atau tingkat pembiayaan di bank syariah itu masih tetap bisa, growth-nya itu masih bagus daripada bank konvensional. Katanggalan misalkan bank konvensional itu tingkat pertumbuhannya itu menjadi turun gitu ya pas waktu kondisi krisis. Tapi ternyata di bank syariah itu masih tetap bisa konstan, masih tetap bisa tumbuh dengan bagus. Artinya apa? Pembiayaan syariah lebih bagus daripada pembiayaan konvensional. Nah, jadi sebenarnya kalau kita nulis riset, itu kita tidak hanya nulis saja, tapi kan sebenarnya kita itu kan juga, kalau di sini bahasa saya adalah advocating readers. Kita itu mempersuasi pembaca agar percaya dengan apa yang kita tulis. Nah, bagaimana caranya percaya? Kita sajikan data. Ini loh datanya, ngomong seperti ini, saya uji, ngomong seperti ini, bank syariah yang lebih bagus daripada bank konvensional. Ini data yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Sudah saya uji, sudah direview oleh reviewer, diterima di jumlah yang bagus, Anda mau ngomong apa? Kalau Anda tidak percaya, silakan bikin artikel yang seperti tancingan. Kata-kata lagi, itulah. Tapi kita tidak mencari musuh sih. Tapi artinya adalah bahwa ini adalah usaha kita. Ini adalah usaha kita agar, ya kalau saya pribadi sih, ya tadi saya katakan. Semoga sih, kalau misalkan ini adalah saya mengutarakan hal-hal yang bagus tentang bank syarikat, ya semoga itu bisa menjadi amal. Harapannya sih. Nah, saya katakan di sini, we will gain respect from the academia if we are able to publish in the top tier journal. jadi kita akan mendapatkan pengakuan. Saya masih ingat tahun 2019 kemarin, tahun 2019, itu saya conference, saya ada conference itu di Valencia, Spanyol. saya mempresentasikan artikel di sana, Alhamdulillah dapat base paper juga. Tapi pas saya, pas sedang coffee break gitu, pas sedang coffee break gitu, ya biasa coffee break, terus kemudian kita ambil kopi, kita ambil snack gitu, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri saya, dia tanya gini, eh, kamu tas taftian? saya enggak kenal dia orangnya siapa. Terus saya bilang, iya, kamu ini ya, anak bimbingannya Amin Tarazi ya? Terus saya bilang, iya, kamu kenal sama Amin Tarazi? Saya beli tanya, ya saya beberapa kali komunikasi dengan dia, ngobrol-ngobrol, kita juga punya jualan research gitu. Jadi, terus disitu ada pembicaraan. Jadi, melalui tulisan yang saya publikaskan di jurnal, itu saya, maksudnya orang itu bisa mengenal saya, dan saya juga bisa mengenal orang lain tanpa pernah ketemu sebelumnya. Tanpa pernah sebelumnya ketemu. Saya dengan orang itu, ya sekarang udah kenal namanya Andrea. Dia non-muslim, dia di Itali. Tapi dia beberapa tulisannya tentang Bang Syariah. Di awalnya saya enggak kenal, tapi dia kenal nama saya, itu lewat tulisan saya, karena dia juga kenal dengan pembimbing saya. dan dunia akademi itu, dunia akademi yang sebenarnya, yang ada di luar negeri itu, itu kalau saya melihat, sebenarnya, kalau saya mau jujur, itu seperti dunia pesantren. Di pesantren itu, saya mohon dikoreksi ya, kalau saya salah, karena saya belum menang di pesantren. Di pesantren itu kan, kita itu kan sangat menghormati Kiai, ya enggak? Saya itu sangat menghormati siapa guru kita, kita ngajinya dengan siapa. Kalau kita bisa ngaji dengan ulama yang sangat besar, itu kan, kita akan merasa puas gitu. Bisa dibimbing, ngaji dengan beliau, sampai kita lulus, misalkan. Di dunia akademi, di akademis itu sebenarnya juga sama. Nah, kebetulan saya nyantrinya itu dengan dosen saya yang ada di Perancis sana. Sebenarnya dia muslim, sebenarnya. Cuma dia enggak sholat saja. Jadi, karena saya nyantri dengan dia, akhirnya apa? Orang, lingkaran dia, sebagai peneliti. Katanya lah, kalau Kiai itu kan pasti kenal dengan Kiai yang lain. kenal dengan Kiai yang lain, sehingga saya jadi kenal dengan dengan profesor-profesor yang lain yang itu berhubungan dengan dia. Jadi, orang-orang itu terus bisa, kemudian bisa tahu nama saya. Bahkan, saya pas, saya kan sekarang di Amerika kan dengan profesor keberhasilan salah satu yang banyak di bidang ekonomi syariah, terutama di bagian empiris, karena penelitian dia kan sangat banyak. Ya, saya pas pertama kali kenal dia, dia tahu nama saya juga. Ya, kalau saya tahu nama dia kan udah biasa ya. Tapi, ternyata dia juga tahu nama saya karena dia bahasnya dari tulisan saya juga. Ya, biasa ngobrol, kamu tak sasihkan ya. Akhirnya ya, pas waktu saya bilang bahwa saya mau postdoc dong di tempatmu. Ini ada funding dari Fulbright, siapa tahu bisa. Oh ya, nggak apa-apa, datang aja ke sini. Jadi, langsung diterima gitu, maksudnya tanpa panjang lebar gitu. Hanya sekali email akhirnya terus diterima, saya minta rekomendasi kepada teman-teman saya yang ada di, ada profesor yang ada di Turki, ada profesor yang ada di, yang ada di, yang ada di Qatar, ada profesor yang ada di Sepanyol, ada beberapa tempat yang lain, karena saya sudah punya tulisan, ternyata apa? Ternyata itu bisa membuka jejaring. Mungkin, seperti halnya, kalau misalkan kita nyantri ke seorang guru, kemudian kita punya buku gitu ya, terus kemudian buku kita itu ternyata dibaca juga oleh santri-santri yang lain, dari guru yang lain, nah, itu pasti akan bisa memberikan efek lah, bahwa kita itu akan dikenal. Nah, sehingga, kalau kita publikasi di jurnal yang bagus, itu kita akan mendapatkan respek. Demi Allah, kita akan mendapatkan respek. Orang itu akan menghormati kita, tapi ya, niatan kita bukan itu sih, cuma niatan kita adalah bahwa ya, semoga itu bisa menjadi amat jariah. Dan, mempublikasikan artikel yang kedua ya, mempublikasikan artikel di jurnal yang besar. satu, itu lebih bagus daripada mempublikasikan artikel yang dibuatnya jurnal, tapi jurnalnya kecil-kecil. Saya enggak bilang jurnal kecil itu jelek, saya enggak bilang itu ya, tapi saya ngomong tentang impact-nya, pengaruhnya, pengaruh ke ilmu pengetahuannya, makanya jurnal itu ada yang namanya impact factor, ada yang namanya citasi per artikel. Nah, memang jurnal itu dia profit maker, karena mereka itu perusahaan, dan mereka mendapat untung dari situ. Tapi, ya seperti YouTube lah, YouTube itu kan perusahaan juga, tapi kalau kita bisa berdakwah via YouTube, what's wrong, YouTube dapat uang, nanti kalau misalkan kita sudah bisa monetisasi, nanti kita juga dapat uang, no problem gitu kan. Dan, jurnal itu mereka value-nya itu juga tinggi, karena ada proses review yang sangat ketat, terus kemudian mereka itu aditurnal juga galak-galak, saya baru-barusan ini tadi, sebelum saya inisi tadi, saya dapat email dari salah satu jurnal itu saya samut ditolak, saya sedih itu sebenarnya. Saya harapannya itu diterima, ternyata, baru Sabin langsung ditolak. Ya, tapi itulah dunia akademis, kadang diterima, kadang ditolak. Dan, poin saya adalah dari snow shortcut. Jadi, publishing itu adalah very, very long term proses. Jadi, prosesnya itu adalah jangka panjang. Saya punya salah satu anekdot, jadi, mungkin, jangan sampai kita menjadikan, kalau kita akademis ya, ini kalau menurut saya sih. Jangan sampai kita menjadikan bahwa publikasi itu menjadi satu-satunya tujuan hidup itu juga salah. Itu kan seperti halnya kita kerja, tapi nggak mengenal waktu. Karena kita masih punya, sebagian dari waktu kita harus kita alokasikan untuk keluarga, untuk relaksasi, untuk refreshing, untuk beribadah, untuk masjid, dan yang harus kita sadari adalah publikasi itu waktunya sangat panjang. Sebuah artikel yang bagus itu kadang membutuhkan waktu sekitar sampai dua atau tiga tahun dari mulai submit ke jurnal sampai terpublikasi. Saya ada satu artikel, saya submit itu tahun 2019. Saya submit tahun 2019 akhir. Sampai sekarang belum terpublikasi. Ini sudah review tahap keempat. Jadi review tahap pertama saya lakukan. Oke. Terus review tahap kedua. Terus review tahap ketiga. Sampai review tahap keempat dan ini belum juga diterima oleh jurnalnya. Itu sudah lebih dari dua tahun. Jadi, kadang kalau dipikir benar-benar ya bikin stres, tapi ya 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 bismillah gitu kan. Kalau enggak terima ya wis lah. Karena hidup ini kan juga masih ada yang lain. Kadang kalau kita mikirkan kita mau bangun mesin itu kan langsung kelihatan gitu. tapi kalau kita publikasi itu kadang butuh waktu yang cukup lama. Nah, ini ada beberapa hal. Saya enggak akan bahas secara detail ya. Tapi intinya adalah bahwa tidak ada short cut. Tidak ada jalan pintas biar bisa langsung terpublikasi itu enggak bisa. Itu memang butuh proses yang lama. Terus kemudian harus ada copy editing di sana. Dan artikel kita harus benar-benar bagus. Bahasa Inggrisnya harus benar-benar bagus. Jangan sampai ada salah titik koma. Layoutnya miring kanan-kiri. Jangan sampai seperti itu. Karena itu nanti akan membuat artikel kita itu akan menjadi ditolak di awal. Nah, ini beberapa hal yang lain. Jadi, reviewer itu dia ngapain sih? Karena kan saya kebetulan diminta untuk mereview beberapa jurnal. Banyak jurnal beberapa kali. Jadi, biasanya apa yang saya lakukan ketika saya mereview? Yang pertama saya mereview itu dari suatu artikel itu adalah bahasanya. Atau cara penulisannya. Jadi, kalau bahasanya bagus biasanya saya baca. Kalau bahasanya itu bahasa Inggrisnya jelek biasanya kalau saya corek. Kemudian, kontribusi pada ilmu pengetahuan. Kalau kontribusinya bagus itu berarti akan saya kasih nilai bagus. Tapi kalau misalkan kontribusinya enggak jelas, ini cuma replikasi, ini cuma literatur review tanpa ada kontribusi, ya akan saya kasih nilai yang kurang bagus. kemudian streamline of the story. Ini artinya gini. Jadi, kalau kita menulis artikel, itu bayangkan kita sedang menulis novel. Jadi, bayangkan bahwa orang yang membaca artikel kita itu akan tergelam menikmati apa yang kita tulis. Dan itu enggak mudah. Itu enggak mudah. Itu sulit. Makanya, literatur review itu kalau peneliti-peneliti itu biasanya malah dia tulis itu yang terakhir. Jadi, literatur review dan introduction itu dia tulis terakhir. Bukan ditulis pertama, tapi ditulis terakhir. Karena apa? Karena meranglin cerita di introduction itu susah. Itu susah banget. Terus, kemudian tentang empirical testing dan presentation of results. Kalau misalkan pengujiannya enggak jelas, ya bisa akan saya kasih nilai jelek. Baik, saya enggak cepat saja. Terus, kemudian proses publikasi itu bagaimana? Ya, yang pertama harus punya artikelnya. Kalau kita enggak punya artikel, bagaimana kita mau publikasi? Kita punya artikel, kita temukan jurnanya, kita submit artikel kita, membayar biaya submit jika diperlukan. Terus, kemudian ada first round of review, ada revisi, ada second round, kemudian mungkin bisa langsung accept it, atau bisa reject it, atau mungkin revisi lagi, dan seterusnya. Jadi, secara umum seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, jadi itu saya kira, itu tadi sering-sering saya, jadi memang saya tidak memberikan teori, ilmu ekonomi, pengembangan teori bagaimana, karena saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini lebih ekspert daripada saya, hanya memberikan garis besar tentang kalau kita ada sesuatu yang bisa kita kontribusikan pada ilmu pengetahuan, maka kalau bisa kita tuangkan dalam artikel yang ditulis dalam sebuah jurnal, itu nanti insya Allah impact-nya, atau pembacanya itu akan cukup luas, terutama dari kalangan apa-apa dengis. Baik, terima kasih, Mas Atus, monggur saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Andi atas penyampaian materinya, insya Allah sangat bermanfaat sekali. Untuk sesi berikutnya, sesi diskusi ya, sudah ada dua pertanyaan, Pak Andi, dari Pak Usnan, beli juga dari Bu Fitri. Saya bacakan singkat saja, Pak, dari Pak Usnan. Kalau berkaitan dengan tema kita, pengembangan riset keuangan dan ekonomi syariah yang berkualitas, menurut Pak Andi, apakah kualitas ini mesti diukur dengan publikasi pada skopus atau seperti apa, Anje? Pertanyaan kedua, kalau tadi misalnya pada publikasi kualitatif, apakah berarti strategi bagi artikel kualitatif untuk bisa publikasi diskabes perlu kolaborasi dengan penulis yang juga sudah bereputasi tinggi? Begitu, Pak, kurang lebih, Pak Andi. Oke, yang saya siapkan yang kedua dulu. Apakah harus berkolaborasi dengan peneliti yang sudah top? Maka saya jawab adalah ya. Dan itu tidak terbatas pada artikel literatu. Jadi artikel apapun, kalau kita bisa berkolaborasi dengan peneliti yang dari luar negeri, itu kemungkinan untuk bisa diterima di jurnal, itu akan lebih tinggi. Karena apa? Karena gini, jurnal itu, mungkin kan sebagian Bapak-Ibu kan juga pengelola jurnalnya. Jurnal itu, itu kan dia pengennya kan juga artikelnya itu bisa disitasi, sorry, paper-paper yang dihasilkan dari jurnal yang tersebut, itu kan bisa disitasi oleh orang banyak. Katang-katang, kalau ditulis hanya dari orang Indonesia, maka kemungkinan kan disitasnya hanya dari Indonesia saja. tapi kalau misalkan penulis pertama ini orang Indonesia, penulis kedua adalah orang Malaysia, maka kemungkinan ini artikel nanti disitasi oleh, baik oleh orang Indonesia dan juga oleh orang Malaysia. Tambah autor satu lagi, misalkan dari Eropa, berarti nanti apa? kemungkinan artikel ini juga akan disitasi oleh mereka-mereka yang dari Eropa. Jadi kalau kita bicara kemungkinan, kemungkinan diterima, dan kemungkinan disitasi oleh banyak orang, itu tidak hanya yang literatur, bahkan artikel-artikel yang empiris pun juga sama. Kalau bisa mengajak penelitif-penelitif top, yang di bidangnya, itu akan lebih bagus lagi. Memang kalau literatur review yang saya amati, itu memang yang bisa terpublikasi di jurnal-jurnal bagus, itu memang yang ditulis oleh peneliti oleh penulis-penulis besar. Saya jarang sekali melihat bahwa peneliti-peneliti kecil yang baru sekali mempublikasikan artikel itu, terus kemudian bisa menulis literatur review dan dipublikasikan di jurnal yang bagus. Oke, itu tadi untuk jawaban yang nomor dua. Kemudian untuk jawaban yang nomor pertama, apakah untuk menulis artikel atau pengembangan keilmuan ekonomi syariah yang bagus, itu harus melalui jurnal skopus? Jawaban saya adalah tidak harus. Jawaban saya adalah tidak harus. Jadi sebenarnya kita kalau mau mengembangkan ilmu pengetahuan, itu kan sebenarnya bisa dari macam-macam jalan. Bapak-Ibu bisa menulis di media masak, Bapak-Ibu bisa menulis di koran, Bapak-Ibu bisa menulis di jurnal nasional, Bapak-Ibu bisa menulis di tempat-tempat manapun itu, mohon saya silakan. Itu kan website atau misalkan blog atau apa itu, silakan. Akan tetapi, skopus itu, itu dia ada yang namanya proses peer review. Dan peer review-nya itu galak. Saya perlu katakan peer review di skopus itu, terutama di jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh penerbit besar, itu peer review-nya benar-benar galak. Jadi saya pernah itu, ada satu artikel itu saya submit tahun 2018. Saya submit ke satu jurnal, namanya jurnalnya Jifmin. Journal of International Financial Markets, Institution and Money. Saya submit ke situ, satu bulan, langsung ditolak. Langsung ditolak. Benar-benar, gak ada, gak ada disuruh revisi itu, gak ada, langsung ditolak. terus saya cabut, saya pindah ke jurnal yang lain, Jibo namanya, jurnal of economic behavior and organization. Saya submit ke situ, sebulan langsung ditolak lagi. Padahal itu sekali submit itu, 2 juta rupiah. Jadi saya kehilangan 4 juta dalam 2 bulan. Tapi ya itu pakai uang penelitian. jadi kalau penelitian harus pakai uang penelitian, kalau gak itu, jangan pakai uang rumah tangga, itu bisa bayar. Itu di tahun 2019, itu akhirnya artikel itu terus gak terpublikasi, sampai padahalnya saya coba di beberapa jurnal yang lain, sampai baru keterima itu tahun 2020 kemarin. Dan itu pas, jadi gini, penelitian saya itu saya lakukan tahun 2017. Pas tahun 2020, kan saya sampai ke jurnal. reviewernya itu minta apa? Ini datanya udah lama. Ya jelas, ya itu saya selesaikan penelitian tahun 2017, sampai di tahun 2020, kan ya jelas ya datanya itu udah data lama ya. Pasalnya reviewernya minta apa? Tolong diganti dengan data yang baru. Jadi itu kayak saya melakukan penelitian baru. Saya pulang data lagi. Saya nyari data lagi. Saya ngeregresi lagi. Jadi tabel semuanya ganti. Tulisan semuanya ganti. Mungkin 60% dari artikel saya itu ganti semua. Masya Allah. Tapi ya itu proses. Akhirnya apa? Setelah terpublikasi, artikel yang sudah melalui proses peer review, itu saya yakinkan bahwa itu berkualitas. Kenapa? Karena yang ngoreksi banyak. Kan beda. Kita mulai sendiri, kita publikasikan sendiri, nggak ada yang ngoreksikan. Tapi kalau sebelum terpublikasi itu ada yang ngoreksi, ada yang memberi masukan, itu kan nilai artikelnya itu semakin tinggi lagi. Ada yang satu lagi yang agak galak. Mungkin Bapak-Ibu ada yang pernah publikasi di situ. Jurnalnya Bank Indonesia. Saya punya satu artikel di BMEB, punya nyapares narayan itu, saya ada satu artikel itu juga lumayan galak itu. Saya revisi berapa ya? Dua kali kayaknya. Terus malah yang GIMF, yang conference-nya itu deadline-nya akhir bulan ini. Sebenarnya akhir bulan kemarin, aku terus diuntur sampai 31 Agustus. Itu saya ada satu artikel, harusnya sudah terpublikasikan sejak Januari. Tapi itu sudah saya lakukan revisi itu mungkin sudah enam kali. Jadi revisi lagi, revisi lagi. Tapi akhirnya saya senang. Oh ternyata apa? Ketika kita dapat masukan, oh ternyata saya ada salah di sini. Dapat masukan lagi ini harusnya nggak gini. Hasilmu itu salah. Kamu salah menginvertasikan. Terus saja disadar, oh iya. Jadi kalau kita dikasih saran, itu kan yaudah kita terima saja. Kalau sarannya itu membaikan, itu kan akan memperbaiki kualitas artikel kita. Kalau karakter kita sudah berkualitas, ya harapannya suatu saat kan pasti yang mencitasikan akan semakin banyak lagi. Sehingga kualitas penelitian di bidang ekonomi syariah itu bisa menjadi semakin baik lagi. Jadi kira-kira. Ini Mas Agus. Baik. 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 Baik blue. Baik. 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 Ini ada satu lagi Pak Andi dari Ibu Fitri Wulandari. Menurut Pak Andi, apakah publisher Sagi juga rekomend untuk dipilih ketika publikasi? Karena ketika publikasi, karena saya ragu biar publikasinya termasuk mahal, saya coba masuk ke Sagi, juga reviewnya ketat dan endingnya ditolak. Itu pripon, maka Pak. Sagi itu termasuk, dia base-nya itu ada di Amerika, tapi sebagian itu editornya, terus kemudian staff-staffnya itu ada yang di India. Dan apakah itu termasuk penerbit yang kredibel? Saya katakan iya. Karena ada beberapa jurnal yang dia itu impact faktornya tinggi banget di Sagi itu. Ada beberapa jurnal yang impact faktornya itu tinggi banget. Dan itu jurnalnya itu sangat-sangat berkualitas. Dan memang untuk artikel kualitatif, itu banyak yang dari Sagi. Itu sangat banyak dari Sagi. Jadi kalau mungkin Bapak-Ibu, wah saya tetap ingin kualitatif, kok sulit nggak apa-apa lah. Monggo, silahkan dibuka Sagi Publisher. Nanti bisa pilih-pilih jurnal di sana, dan nanti bisa publikasi di sana. Apakah Sagi itu adalah penerbit bagus? Saya katakan iya. Itu adalah penerbit bagus. Baik, kita juga telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Rafidah dari Febby Winjambi. Barangkali juga ada yang mau di-share dari Ibu Rafidah. Monggo. Atau Monggo, silahkan masih ada Bapak-Ibu yang lain ingin berdiskusi. Barangkali silahkan masih ada kesempatan. Terima kasih. Silahkan kepada Bapak-Ibu dosen yang lain yang terkenan untuk berdiskusi atau ada yang ingin ditanyakan. Cukup barangkali ya, untuk kesempatan... Monggo, Ibu Rafidah, selamat datang. Beliau berdekan dari Febby Winjambi. Monggo, Ibu. Terima kasih, Pak Agus Setiawan. Terima kasih sudah bisa bergabung di kegiatan kita hari ini. Saya Ibu Rafidah melalui Pak Hairul Imam tadi, izin bergabung. Tertarik dengan kegiatan kita ini, pengembangan riset dalam bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah. Saya dari Jambi, Pak Agus Setiawan. Assalamualaikum, Pak Narasumber. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Agus. Untuk isu yang bisa diangkat ini ya, Pak. Misalnya tertarik dengan isu Islamic brand personality. Nah, itu kan induknya itu dari brand personality ya, Pak. Kemudian dikembangkan oleh teman-teman di Malaysia, dikembangkan menjadi Islamic brand personality. Nah, untuk referensi tentang Islamic brand personality ini karena dia baru dikembangkan oleh teman-teman ya, masih sangat sedikit referensi tentang ini. Kemudian juga indikatornya juga masih belum berkembang. Seperti itu, indikator-indikator dari brand personality kemudian dikembangkan oleh teman-teman di Malaysia menjadi beberapa kisi indikator. Nah, jika kita tertarik untuk itu, Pak Tasafian, ikut menyumbangkan penelitian dengan isu yang sama tentang Islamic brand personality, mohon arahannya apakah kita menggunakan indikator yang sudah diuji oleh teman-teman Malaysia atau kita boleh mengembangkan indikator-indikator yang lain. Begitu, biar ada perbedaan, pengembangan penelitian risetnya, Pak Tasafian. Mohon arahannya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Rafidah, salam penang. Dari saya, Duwanes. Tadi saya sempat mengutarakan ke Bapak-Ibu teman-teman dari YN Surangkarta atau dari YN Surangkarta ini bahwa memang sebenarnya peneliti itu dia tidak mungkin menguasai semuanya. Misalkan saya, kebetulan saya adalah di bidang keuangan syariah dan di bidang perbankan syariah, itu pun di posisi penelitian empirisnya. Jadi kalau misalkan saya ditanya terkait dengan hukum perbankan syariah, terkait dengan riba, itu bagaimana dulu ceritanya, mengetahui saya seperti itu, saya juga tidak bisa menjawab. Nah, kalau terkait dengan personality, itu kan berarti itu ada di area marketing ya, Ibu? Iya, kalau tidak salah ya. Islamic marketing. Iya, Islamic marketing. Nah, itu ada di area marketing itu. Kalau saya, mohon maaf, saya bukan area saya, dan saya tidak berada pada kompetensi bahwa saya bisa menjawabnya. Akan tetapi secara umum, saya yakin bahwa penelitian apapun itu, itu akan menjadi menarik dan punya chance untuk keterima di jurnal jika memenuhi dua hal. Yang pertama, adanya kontribusi yang kuat di bidang tersebut. Jadi misalkan tentang Islamic brand personality, maka dia harus ada kontribusi di bidang brand personality-nya. Apakah kontribusinya itu nanti dengan menggunakan measurement yang sudah ada atau mau mengembangkan sendiri? Kalau menurut saya, buah-buahnya boleh. Dan itu bisa diakui. Tapi juga kontribusi itu nanti bisa diperdebatkan. Misalkan kita samin afikat ke jurnal, kita ngomong kontribusi satu, dua, tiga, empat, tapi nanti ditolak dari mereka. Oh, ini enggak, ini bukan hal yang baru. Itu juga bisa saja. Nah, yang kedua, chance untuk diterima di jurnal Skopus itu akan dikirai ketika itu ditulis dengan baik. Guru Rafida. Jadi kalau yang saya alami itu memang sekali kita nulis, kemudian bahasa Inggris kita itu belum maksimal. Apalagi kan kita bukan native ya. Kita kan orang bahasa ibu kata kan bukan bahasa Inggris. Sehingga kalau kita nulis itu, pasti akan ada salah grammar di sana. Itu pasti. Nah, sehingga yang saya lakukan selama ini, sebelum saya submit, itu saya kirim ke native dulu. Saya kirim ke copy editor yang dia itu adalah orang luar, orang bule asli. Jadi dia saya minta untuk mengoreksi. Ya, memang kita harus bayar dia. Tapi kan kita bayar pakai uang penelitian. Jangan pakai uang penelitian. Jadi kita bayar pakai uang penelitian. Nanti itu bisa di-sdc-kan. Tidak masalah. Sehingga sebelum kita submit ke jurnal, itu benar-benar bahasa Inggrisnya sudah sempurna. Kemudian motivasi penelitiannya sudah oke. Kontribusinya sudah jelas. Sehingga nanti insya Allah kita yakin. Ada jurnal yang nanti mau menerima kita. Kira-kira gitu kalau dari saya. Mohon maaf kalau spesifik itu, print personal seperti apa, itu bukan bidang saya, nanti saya enggak salah. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih juga saya ucapkan ke Ibu Rafidah yang telah berkenan hadir pada acara diskusi dosen pada kesempatan hari ini. Saya kira untuk sesi diskusi dan tanya-jawab, kami tutup. Semoga insya Allah Pak Andi bisa disambung dan silapur rohim di lain kesempatan agar kami mungkin bisa belajar lebih mendalam, bahkan bisa dibimbing secara intens, barangkali terkait bagaimana pabrikasi di bidang yang Pak Andi ekspert di dalamnya. Barangkali cukup sekian diskusi dosen pada kesempatan hari ini. Dari saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bapak Usnan Mogho. Bapak Usnan, terima kasih. Pak Agus dan Bapak Narasumber kita, Pak Andi, terima kasih. Alhamdulillah ini... Jambi ini. Sugeng Rauh Ibu. Admin, ada ini dulu ya, Bapak Ibu. Ada sesi foto bersama. Silakan dari Admin. Bu Farah, Monggo. Kita ambil foto dulu sebelum kita menutup acara diskusi kita. Baik, Monggo Bapak Ibu yang masih off video, bisa on video sejak untuk kita dokumentasi foto bersama. Di sini ada dua sit. Sit pertama dulu saya... Oke, siap. Satu. Bentar. Tahan. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Satu lagi. Oke, jangan dulu. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya di spesifikasi pada hari ini. Sehat selalu. Monggo, Pak Usnan. Baik, terima kasih Ibu Farah yang sudah mendokumentasikan kita pada pagi siang hari ini. Sekali lagi, saya memilih di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mengucapkan terima kasih yang sebesar dan lebih khusus kepada narasumber kifat. Pak Adi, semoga mudah-mudahan untuk Pak jari air di kami, teman-teman Sandy Fairwind. Terima kasih banyak, Pak Andi. Terima kasih banyak, Pak Andi. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Adi. Terima kasih atas. Baik, mohon maaf, ini Bapak Ibu kebetulan juga Bapak Dekan, dan juga Bapak Ibu wakil Dekan juga kebetulan ada cara PBAK dan juga...